Untuk simbolis pasal tujuan, parpao KWK. Sekretaris wilayah PKB Kalsel, Hormansyah, menyerahkan dukungan surat B1 KWK langsung ke tangan balon Gubernur Kalsel Haji Rauda Tuljana di hadapan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel dan partai pendukung lainnya Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan PDI Perjuangan. Dengan masuknya dukungan PKB, jumlah suara dukungan untuk Acil Oda dan Haji Jani menjadi 39 kursi, dari 55 kursi di DPRD Kalsel sehingga semakin memantapkan pasangan itu melaju pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, 27 November 2024 mendatang. Setelah itu, perwakilan lima partai politik pengusung mendeklarisikan pasangan Acil Oda dan Haji Jani sebagai balon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel dan berkomitmen memenangkan pertarungan dalam Pilkada. Jadi, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, kami pun bersama di Haji Jani Matrojani, yang menurut saya, itu saja siap lahir batin, dengan do'ah krestu dari ulama, para ulama, keluarga, ulama, suami, pasangan asumasi, dan kami sudah berharap ya, dukungan ini akan menjadi penguat kami, dan juga dukungan dari semua rakyat Banuwa yang memang peduli dan sayang dengan kami, dan juga kami berharap doa dari semuanya. Bismillah, kami akan melangkah menuju KPU dengan rindu Allah saja, dan menemani syafaat Rasulullah juga kita dapatkan, dan juga semua, oleh karena itu kami yakin apapun yang sudah digaraskan Allah akan terjadi. Setelah deklarasi dan berdoa bersama, rombongan yang dikawal pengurus lima partai, politik, pengusung, dan tokoh ulama serta santri berangkat menuju kantor KPU Dekasel di Banjarmasin.